Halo guys, kali ini saya ingin berbagi tutorial cara melepas atau mencabut AC Prom agar tidak terlepas jalurnya nah seperti ini contoh jalur AC Prom atau kedudukannya terlepas karena kesalahan cara mencabut AC kurang sabar dan peralatan seadanya nah ini kan hancur ini nah ini peralatan untuk mencabut AC Prom itu solder, pinset, dan fluk itu jelas ya untuk solder tipe yang rendahnya minimal ya deko 40 yang merek deko ini untuk standar teknisi atau standar teknis kecil-kecilan rumahan bagus yang 40W saja murah kalau untuk teknisi mungkin bagus yang 60W, 40W ini hemat arus juga maksualitasnya untuk mata solder bisa pakai standar kalau saya ini saya kasih yang tipe ruci tapi tetap merek deko juga mata mata solder jangan pakai mata solder yang ece-ece apalagi solder-solder ece-ece nggak panas ya untuk fluk ini gunakan antek 10 cc saja ini cairan yang bisa meratakan panas jadi panas solder itu bisa lebih maksimal dengan bantuan fluk ini dikasih jarum ya jarum fluknya itu biar keluarnya bisa efisien tidak berantak nah didorong nanti dibuka tutupnya tadi didorong pakai busuk jari ini fluk antek ada di tempat naik sel for sat ya untuk timah kalau saya menggunakan timah alfa ya timah alfa ini lumayan bagus mudah cair dan timahnya tipe nya tidak melebar kemana-mana ada yang mengumpul selain alfa banyak merah-merah lain setelah paragon-paragon juga bagus kalau paragon ini ada tipe yang kecilnya itu harga-harga sekitar 20 ribuan kalau yang alfa ada yang besar ini 20 ribuan paling bagus nih paragon bagus paragon payung pancing sakura juga itu bagus kalau untuk timah nah ini member yang mau kita coba kasih promnya ini member kali mahasiswa c-rom tanda c-rom itu biasanya delapan kaki IC delapan kaki paling besar diantara yang lain dan ada tanda catnya itu abu-abu ada merah ada beda-beda beda mesin beda catnya itu biasanya tapi biasanya pada musuh lapan kaki paling besar nah itulah mesin ini nanti mau kita cabut itu tandanya ada cat abu-abutnya solter dipanasi dulu ya minimal 10-15 menit solter dipanasi dulu dicolokkan ke listrik kalau solter deko sudah cukup panasin langkah corona kita panasin kaki-kaki IC nya dulu ya jangan dikasih dulu jangan dikasih timah langsung dipanasi di disini kadang-kadang orang banyak diabaikan hal yang sepenis bahwa disinilah dasarnya aku cabut IC prom dengan solter biasa itu nah dipanasi dulu kaki-kakinya nah ini namanya pemanasan jadi jalurnya itu dipanasi dulu sedikit baru nanti dikasih flu kaki-kakinya bisa dikasih sedikit saja nah seperti itu ya jangan sampai banyak nanti ini melebar kemana-mana yang kecil-kecilnya ikut lepas panasin lagi panasin lagi pelan-pelan satu persatu kakinya nah yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri panasin satu persatu baginya nanti terasa itu mulai agak sedikit mencair ini fluk itu meresap ya ke dalam pori-pori timah yang ada di kaki-kaki itu kalau dia terasa deh kalau misalnya sudah mulai sedikit mencair terasa agak halus juga gosok-gosok gosok 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 gini halus dia nah itu terasa ya kalau sudah seperti itu barulah kita kasih timahnya kita timpah pakai timah jadi melepas IC ini harus sabar jangan buru-buru kalau buru-buru ya hancur nah ini tambahkan timah di kaki-kaki cukup di kakinya sih yang penting kaki-kaki IC itu tertutup oleh timah jangan juga banyak-banyak nanti komponen yang lain ikut terbakar nah sedikit saja nah udah segitu saja baru dipanasi pelan-pelan bergantian kiri-kanan gesek kakinya satu persatu terus ya kiri-kanan kiri-kanan dengan rentang waktu yang jangan terlalu lama jangan terlalu sebentar jadi bergantian bergerasa-rasakan enggak usah didorong-dorong seri coket terus bergantian terus bergantian lagi terus agaknya kalau sudah terasa itu ada goyangan sedikit itu berarti sudah mulai lepas tadi sudah ada goyang sedikit ah di goyang sedikit lagi tapi lepas sendiri tidak perlu dicongkel ini dipakai pingset ada lekel-lekel lengket sedikit itu ya pelan-pelan rapi nggak begini udah rapi yang penting itu pakai fluk dan dipanasi dulu jadi kesalahan dalam menjabut AC prom nih kebanyakan itu pakai shoulder yang panasnya kurang dipercayakan shoulder deko kalau yang rumahan atau teknisi-teknisi biasa 40 Watt aja sudah cukup panasnya bagus kalau deko nih dari para saudara-saudara yang lainnya merek masjah apalagi saudara tangkai kayu yang Rp15.000 itu bikin susah itu hancur ini kan bagus selesai panasnya tuh bagus kalau deko jadi beli deko yang 42 saja kalau tahap pembelan nanti kalau sudah bagus kalau udah pandai barulah beli yang 80 Watt 99 saya ada itu yang 300 Watt deko diatasnya deko ada lagi misalnya merek gud ya G2 T2 itu baru lebih bagus daripada deko tapi kalau tahap awal tahap belajar cukup merek deko saja sudah bagus rapi ya tidak ada yang terlepas lepas sendiri dengan panas tadi jadi kuncinya ada di peralatan kalau peralatan itu bagus kerja mudah hasil memuaskan tapi kalau peralatan itu ala kadarnya ECC bikin susah kerja hasilnya mengecewakan dipilih mana Hai mobil yang mudah atau pilih yang susah untuk peralatan itu bisa dibeli di toko Excel Foresat di Lazada, Sopi, Bukalapak, Tokopedia semua ada ya harga sering ada pomo, Grand Sopri juga ada ya cukup sekian dulu tutorial dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!